Intro Mungkin masih banyak dari kamu yang belum mengetahui akan kehebatan muslim dalam bidang sains Sebenarnya banyak sekali ilmuwan islam yang berperan dalam mengubah dunia Ilmuwan-ilmuwan ini mengkaji ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran Berikut ini ilmuwan-ilmuwan muslim yang berkontribusi mengubah dunia dengan temuannya Al-Kawarizmi Muhammad bin Musa Al-Kawarizmi adalah seorang ahli matematika islam asal Persia yang terkenal sebagai penemu Al-Jabar Selain itu dia juga yang menemukan algoritma dan sistem penomoran Bahkan Al-Kawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang seperti astrologi dan astronomi Ahmad Ibn Dulun Ia adalah orang pertama yang mencetuskan perawatan medis modern berupa rumah sakit Al-Fustad di Cairo, Mesir Tulun yang saat itu menjabat sebagai gubernur menyediakan layanan kesehatan yang gratis untuk semua orang membutuhkannya Rumah sakit yang dibangun pada abad ke-9 tersebut sudah memiliki manajemen perawatan yang modern, rinci, dan maju Al-Fustad juga menyediakan perawatan untuk pasien gangguan jiwa Abbas Ibn Firnas Selama ini mungkin kita lebih mengenal rait bersaudara sebagai penemu pesawat terbang sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang Padahal di tahun 9 Masehi, Abbas Ibn Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap mirip seperti kostum burung Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit Pada waktu percobaannya ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematakan tulang belakangnya Ia kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat Ibn Al-Haytham Dikenal sebagai Bapak Optik Modern Yang terkenal dari karyanya adalah Kitab Al-Manasir, Book of Optics Yang hingga kini masih menjadi rujukan ilmu optik Al-Haytham berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail Ia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian terhadap lensa, cermin, dan dispersi cahaya Ibn Sina, seorang filsuf yang terkenal di dunia medis Bahkan sampai mendapat julukan sebagai Bapak Dokteran Modern Dua karyanya yang paling terkenal dan berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Al-Shifa, The Book of Healing, dan The Canon of Medicine Keduanya kini masih dipakai sebagai standar ilmu medis di Seantirah dunia